Hai 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 Yuk mendengar Pantun Rohani Bersama Sofi dari Kota Tual Maluku Berdasarkan bacaan hari ini Sabtu 4 Februari 2023 Diambil dari Injil Markus Bab 6 Ayat 30-34 Salam Vifat Berbagi hidup dari sang kehidupan Banyak orang berpendapat Bahwa zaman ini adalah zaman yang penuh hirup pikung Orang pergi ke tempat keramean untuk menghibur diri Karena ia tidak ingin sendirian Bukan hanya fisik Namun nyatanya semakin banyak orang kehabisan waktu Untuk berbagai aktivitas yang padat Entah bekerja, sekolah, olahraga, atau kegiatan-kegiatan yang lain Hidup kadang-kadang dijalankan Dalam hari-hari yang seolah berlari dari waktu ke waktu Cita-citanya Dia ingin menjadi penyanyi Meskipun badannya sering kurang sehat Mari kita pergi ke tempat yang sunyi Agar bisa sejenak beristirahat Bacaan Injil hari ini Mengisahkan tentang Yesus dan para muridnya Yang juga penuh dengan berbagai aktivitas pelayanan kepada orang banyak Yesus mengalami kelelahan fisik Dan ingin memulihkan tenaganya Sehingga ia mengajak para murid Untuk pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat Yesus tahu kapan waktu untuk berkata cukup Dalam segala aktivitas yang padat Dalam pemulihan diri Yesus dan para murid Akan mendapatkan energi baru Baik fisik atau rohani Untuk melanjutkan pelayanan bagi banyak orang Jangan buang sampah di tempat sembarang Hargailah yang sudah membersihkannya Saat Yesus sudah sampai di seberang Banyak orang yang sudah menantinya Dalam hidup Kita juga kerap mengalami hari-hari yang sibuk dan penat Seolah waktu 24 jam dalam satu hari Menjadi waktu yang tidak cukup bagi kita Kita kerap kehilangan waktu bersama keluarga Sahabat, kenalan, bahkan untuk diri sendiri Karena berbagai kesibukan dan aktivitas Kita kerap mengalami kelelahan Secara fisik, psikis, dan rohani Sehingga hati kita kosong Untuk diri sendiri Dan untuk orang lain Hujannya deras Harus perlahan-lahan Bila sedikit lama Haruslah rela Hati Yesus tergerak belas kasihan Sebab mereka seperti domba Tanpa gembala Kita perlu belajar dari Yesus Untuk mengambil waktu sunyi Waktu sunyi adalah waktu hening Di mana kita Diajak untuk memadamkan indera kita Dan berjumpa dengan Allah sendiri Allah adalah sumber keheningan Yang membuat kita merasakan kasih seutuhnya Hanya dalam hati yang hening Kita dapat mendengarkan Dan memahami kehendak Allah Dalam hidup kita Bersama Allah Kita menimba kekuatan Untuk menjalani hidup Dan melewati tantangan dengan tabah Persatuan dengan Allah Dalam keheningan Melahirkan damai dalam hati Damai dalam hati Menggerakkan hati menjadi penuh belas kasih Hati yang penuh belas kasih Akan membantu kita Untuk dapat berani mengulurkan tangan Untuk membantu sesama yang membutuhkan Mari kita mohon Agar Allah roh kudus menuntun kita Untuk dapat berani Mengambil waktu yang sunyi dan hening Menuju Allah Di tengah segala kesibukan Dan kepadatan aktivitas kita Agar kita Boleh merasakan hening dan damai Bersama dengan Allah Selamat berakhir pekan Sambil senantiasa mengembangkan Sikap belas kasih kepada sesama Imanuel Berkah Dalam Sampai jumpa Sambil senantiasa mengembangkan 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 Sambil senantiasa mengembangkan